Alat berat milik pengembang perumahan di Sungai Keledang, Samarinda seberang dikerahkan untuk memotong perbukitan. Ini dilakukan untuk mengurangi risiko pergeseran tanah di perumahan tersebut. Kepala Pelaksana BPB Desa Marinda, Suwarso menegaskan pekerjaan untuk mengurangi risiko pergeseran tanah ini akan diawasi secara ketat. Upaya lain yang akan dilakukan yakni mengebor di beberapa titik guna memastikan struktur tanah. Kemudian bersama-sama dengan pengembang dan UMKT kita melakukan pengeboran untuk mengecek unsur tanah yang ada di dalamnya dan mengecek pergerakan tanah itu sendiri yang mengakibatkan sekitar kondisi terakhir itu 20 rumah yang mengalami keretakan. Bahkan ada beberapa rumah yang tidak bisa ditempati. Dan secara kelanjutannya, pihak dari pengembang juga melakukan soil investigation itu sekitar kedalaman 30 meter di dua titik yang kita bor dekat pemukiman. Nah itu sambil menunggu hasil dari lab, ada saran dari tim ahli kami itu untuk melakukan pemotongan bukit, untuk mengurangi beban tanah yang ada di bukit karena sudah muncul rekahan-rekahan. Pengembang perumahan menyatakan pengupasan lahan perbukitan ini dilakukan setelah mendapat masukan dari tim gabungan bersama BPBD. Pengembang perumahan Untuk proses pengerjaan atau penanggulangan selanjutnya ini berapa lama prosesnya Pak dari target yang ditentukan? Target kita diharapkan sebulan selesai Pak. Satu bulan selesai ya? Meski warga sudah melihat upaya pengembang untuk mengurangi risiko, namun mereka masih diliputi cemas. Itu karena pergeseran tanah semakin meluas. Saat ini ya saya meresahkan lagi. Kenapa? Sementara ini kan sudah ada 20 yang ngungsi, yang kena dampak. Tapi ada 6 yang sudah ngungsi. Tapi tadi malam sudah dapat laporan lagi warga yang dampaknya yang blok BS merembet ke BR. Karena rumah yang BS ini sudah nyandarin ke BR. Sudah nyandar ya? Sudah nyandar sudah. Jadi tinggal rubuhnya aja nih? Tinggal rubuhnya aja lagi. Makanya kalau ini lambat saya bilang pengusurannya tambah parah ya? Tambah parah. Terutama saat hujan Pak Rt. Tuan hujan. Diberitakan sebelumnya warga blok BS perumahan keledang Mas Sungai Keledang Samarinda Seberang pada awal Juni 2023 lalu geger setelah tanah di perumahan tersebut bergerak. Tercatat 19 rumah yang retak-retak. Kondisi ini menyebabkan sejumlah warga memilih mengungsi karena khawatir pergeseran tersebut akan meluas. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.